Dalam mempercepat vaksinasi COVID-19, pemerintah Desa Sungai Duren kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi menggandeng tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat untuk memberikan pemahaman bahaya COVID-19 dan pentingnya vaksinasi kepada masyarakat. Kegiatan ini diharapkan dapat memotivasi warga untuk mau divaksin. Banyaknya hoaks yang beredar tentang vaksin COVID-19 menjadi penghambat berjalannya program vaksinasi di Desa Sungai Duren, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi. Sehingga pencapaian vaksinasi di Desa Sungai Duren hingga kini belum mencapai 50 persen. Namun pemerintah Desa Sungai Duren tidak putus asa, mereka terus melakukan berbagai cara agar vaksinasi bisa mencapai target, salah satunya dengan menggandeng tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat dalam memberikan sosialisasi. Kepala Desa Sungai Duren, Zaini mengatakan dengan melibatkan para tokoh agama dan masyarakat, diharapkan dapat memberi pemahaman lebih terhadap bahaya COVID-19 dan pentingnya vaksinasi. Berupaya untuk meningkatkan vaksinasi masyarakat, saya sudah menggandeng ugawisara, tokoh-tokoh masyarakat agar lebih menjelaskan kepada masyarakat, bahwa pasin itu halal. Karena kita kalau mau dikaitkan masalah agama, kita berpegang ke majinus umum manusia. Jadi kalau majinus umum manusia mengomong itu halal, ya halal. Jadi memang harus butuh pengarahan dari tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama, agar gerakan masyarakat untuk vaksin lebih meningkat. Dirinya menambahkan tingkat pengetahuan dan informasi warga terkait vaksin dinilai masih rendah, sehingga perlu peran aktif tokoh-tokoh masyarakat dan agama dalam mendukung program pemerintah ini, sehingga kekebalan komunitas atau herd immunity segera terbentuk. Terima kasih.